Intro Selamat pagi kawan kulturasi Hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi benteng kedung cowok yang ada di Surabaya Benteng kedung cowok Surabaya ini letaknya di ujung timur dari Surabaya Deket banget sama jembatan Suramadu Bagi yang belum tahu jembatan Suramadu itu jembatan yang menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Madura Jadi kalau kita jalan-jalan nih dari arah Surabaya mau ke arah Suramadu kita putar balik Terus kemudian jalan dikit aja kita udah ketemu yang namanya benteng kedung cowok Surabaya Benteng kedung cowok Surabaya ini kalau baca-baca sejarahnya ya Itu adalah benteng yang dibangun oleh Belanda waktu itu Akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an sekitar tahun itu Itu untuk menghadapi Jepang pada era Perang Pasifik, Pasifik Raya Kalau saya ada salahnya mau dikoreksi ya teman-teman ya Nah di benteng kedung cowok Surabaya ini ada kayak ruangan-ruangan kecil ini Yang ketika dulu ditinggalkan sama Belanda kemudian dimanfaatkan oleh TNI TNI sebagai gudang peluru Tapi pada perkembangannya sampai hari ini akhirnya dikosongkan Gudang pelurunya pun juga gak berfungsi sebagaimana mestinya Sepertinya nanti dari pemerintah kota Surabaya mau dibugar mungkin ya Atau diperbaiki sehingga banyak teman-teman yang bisa berkunjung ke sini Dan belajar tentang sejarah yang ada di kota Surabaya Yuk kita coba mulai masuk ke dalam yuk Di dalamnya kita lihat ada apa aja Ini termasuk bagian dari pemerintah yang kita buka surabaya Nah ini tuh ada ruangan-ruangan yang kayak di dalam tanah gitu ya Kayak luar ke Ada apa aja Pak? Ini Bapak 440 sisi di dalam belakang yang sudah dikosongkan ke tempat ke tempat guru Karena mereka juga melawan jepang dari sisi tarang kaya bayang Oh jadi ini pasti dari belakang itu Ini kan pakai gudang peluru ya Karena karena elegan juga keseluruhan yang disempatkan saat masing-teman Masa sipik itu tahu Tapi punya pengguna bagian terburuknya Bermin yang boleh dikosongkan kepada semua hotel Dan juga dises Megan Oh jadi waktu dibelanjakan waktu semua hotel ya Sehingga ke-10 sekitar Jadi ternyata ini memang bangunan yang belum selesai jadi oleh pemerintah melawan Jadi istilah surah bodoh ini masih di burung keput, jadi belum sempurhan selesai Itu yang diperlukan oleh siapunan rauh Jadi pembahasannya masih berusaha Jadi ada banyak ruangan seperti ini ya Selain ruangan dalam ruangan ini, ini juga ada tangga yang menuju Sisi sana itu lalu Oh jadi ya memang sih, bener temen-temen Jadi ada tangga yang naik ke atas gitu ya Mungkin juga juga, apa-apa ada karena Jepangnya mulai ini Mendekati semuanya ya Jadi kanan-kanan itu tetap renung-renungan laut Jangan juga ini ya, tetap renung-renungan laut ya Jadi ini kayak lingkung maksudnya, misalnya cepat mengungi maksudnya Ya siap di mana-mana masuk itu Oke, ngelanjutin yang tadi Karena tangga yang bagian sana itu Begitu sampai di atas kurang bisa ngelihat view laut ya Kita coba yang di sebelah sini Yang lebih deket dengan Suramadu Lebih deket sana bagian utara laut Surabaya Jadi strukturnya itu mirip ya, pola bangunannya itu mirip Tangga-tangganya pun juga mirip Nah ini Kita kalau naik ke sini Ini udah mulai kebenaran suara lautnya ya Ini bisa Langsung kelihatan laut Ini gak ada Panciannya gitu Jangan ngambil barang apapun ya Tapi kamu ngambil gitu Kak Iya tapi dikembalikan lagi Nah ini ada jalan setapak Yang kalau kita ngikutin ini Di sini kita bisa kelihatan laut Kurabaya Silahkan yang mau naik peraunya Nah ini banyak perau-perau sandar nih Sorry bisa Bisa masuk laut nih Kalau kawan-kawan tuh banyak Perau-perau tuh Lagi sandar di sini Kalau dulu 19-10 mungkin tempatnya perang Burur duur 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 Nah ini tempat Wacunya nelayannya ngasuh Ngasuh itu bahas apa ya Bo�가 sejawa Nah itu Atau kelihatan gak Mas hiar gitu Jembat mnie Jadi memang ini sangat dekat sama Jembatan Suramadu Yani ini strategis banget ya Kalau mau bikin benteng di sini Jadi bisa kelihatan banget Viewnya luas, kalau misalnya ada pergerakan merapat ke Surabaya Yang di sini ini pasti orang pertama yang tahu Apa yang, kayak aktivitas apa yang akan mendekat ke sini Dari sini langsung ini, kalau di situ kelihatan bentengnya Terus kita coba balik lagi ke jalan setapak Setapak, si watak Kemana gak tahu ya, saya gak berani Mungkin takut ngasar, mungkin juga nyambung dengan bagian belakang benteng yang di belakang Kita kembali lagi ke dompet Oke Ini apa ya Ini bangunan ini ada di kecil, itu ada di seberangnya Benteng ini, ada bangunan kecil ini Ini tanahnya kayaknya tanah reklamasi gitu loh Jadi ini ada kayak danau buatan atau apa ya Tambak itu Kak Tambak ya, ya tambak itulah Terus ada tanah ini gembur sekali Ini gak tahu ini apa ya, coba kita masuk ya Jadi sebelah kiri ini kalau melihat itu kayak kamar mandi zaman dulu gitu loh Terus mungkin yang di... Lihat sih, lihat sih bang mandinya kayak apa Mungkin ya, karena saya dulu sempet sekolah di kesantren bangunan lama itu Bang mandinya seperti itu Terus mungkin yang di depannya ya, kontennya mungkin ya, kakusnya mungkin saya juga bisa salah Tapi kalau dilihat Ini seperti itu Ini ada dua ini Ada dua yang seperti itu tadi mungkin buat Satunya laki-laki, satunya perempuan ya Mungkin ya Tapi teman-teman dulu dipisahkan Tidak tahu juga kan tentaranya masa laki-laki semua Mungkin ya Tidak tahu deh, coba dilihat Sikit antara Belanda Syariah Tidak tahu deh, ini mesin-mesin berjujuran Nah Oh iya, ini kayaknya kamar mandi deh Kan normal Iya Oh iya, ada bilik-biliknya gitu Yang sebelah situ sepertinya Bilik cinta Apa? Gak mandinya, terus ini banyak bilik-bilik kecil gini mungkin Alhamdulillah kita udah selesai eksplorasi benteng Kedung Coek Surabaya Gimana Far? Capek enggak? Capek tapi seru banget sih Jadi tahu gitu Karena belum pernah tahu sebelumnya kan? Ya bener Ini juga kali pertama Kita semua akhirnya bisa punya kesempatan eksplorasi benteng Kedung Coek Surabaya Capek ya pasti Tapi hawanya enak ya Karena semilir-semilir angin gitu ya Lihat bangunan-bangunan vintage Terus ya juga Menangan alamnya bagus Terus akhirnya olahraga guys Karena WFH ini Kita udah lama banget di rumah Kita punya kesempatan eksplorasi Belajar sambil olahraga Cakep banget sih Banyak banget sejarah yang kita pelajari hari ini ya Far ya Ya Gitu aja Mungkin berikutnya Jangan lupa Tetap terus pantengin Akunnya kulturasi Bentar lagi kita juga akan eksplorasi ke tempat bersejarah lainnya Sub indo by broth3rmax Keh